Allah yang benar tidak pernah berfirman salah sasaran Tidak pernah ada itu Allah yang benar berfirman salah sasaran Allah yang benar itu siapa Pak? Allah yang benar itu Yesus Kristus 1 Yohanes 5 ayat 20 Yeremia 10 ayat 10 Yohanes 17 ayat 3 Anda kalau membaca Yohanes 17 ayat 3 Harus link ke 1 Yohanes 5 ayat 20 Supaya tidak gagal paham Tidak pernah ada Allah yang benar itu Bapak itu tidak pernah ada Allah yang benar itu Yesus Kristus Yesus Kristus Allah yang benar tidak pernah berfirman salah sasaran Musa itu orang Ibrani Anaknya Lewi ya Dua-duanya Lewi ya Bapaknya sama emaknya itu orang Lewi Berbahasa Ibrani Ibrahim atau Abraham itu orang Ibrani Bukan orang Arab Pak Bukan Ibrahim itu berasal dari Urkas Dem Urkas Dem itu Arab bukan Pak Ya waktu itu belum ada Arab Ya Urkas Dem itu ya orang Urskadim Arab itu muncul sesudahnya Ya sekarang menjadi wilayah Arab Sekarang ya berbahasa Arab Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani Allah tidak pernah salah berfirman terus salah sasaran gitu Ya Kepada saya pendeta Henry Tandianta Saya pernah mendengar suara Tuhan Suara Yesus dari langit Ya Kamu ikut aku Cuman begitu Ya Roboh Pak Roboh saya dalam hitungan detik Saya roboh pingsan beberapa detik Begitulah Ya Oleh orang di luar sana Oleh tante saya Kaget dia Kok siang-siang gini ada geledek sih? Jam tiga siang Mana gak ada mendung Terah Kok ada geledek? Ya Tante saya tidak mendengar Allah berbicara kepada saya Dia mendengarnya geledek Saya mendengar Allah berbicara kepada saya Saya justru tidak mendengar Kalau itu suara geledek Ini persis dialami oleh Saulus Cuman Saulus ditambah penglihatan Sehingga matanya buta Mungkin Saulus sudah terlalu ini kali ya Terlalu membenci kepada Yesus waktu itu ya Kekristenannya Jadi Jadi Allah tidak pernah berfirman Salah sasaran Salah orang gak Ya Kepada saya pakai bahasa Indonesia Tidak mungkin pakai bahasa Ethiopia Gak ada kayak gitu Pakai bahasa Ethiopia Saya akan gak ngerti Oke pak Allah mungkin pak Di luar sana ada yang ngaku-ngaku Allah Berfirman kepada Musa Kepada Daud Kepada Suleman Kepada Yunus Pakai bahasa Cina Mungkin gak pak? Gak mungkin Kan Musa, Daud, Yunus, Suleman Gak bisa bahasa Cina Pakai bahasa Indonesia pak Gak mungkin Gak paham bahasa Indonesia Pakai bahasa Arab pak Ya gak mungkin Loh Katanya ada pak Ya Ya Allah yang benar Tidak mungkin Berfirman salah sasaran Ya Lawang Yunus Daud Suleman Musa Itu semua pakai bahasa Ibrani kok Masa Gusti Allah berfirman Pakai bahasa Arab Kalau yang pakai bahasa Arab Apa pak? Alkitab terjemahan Ya Apa mau Kalian dibilangin Kitabmu terjemahan Gak mau pak Kitab kami asli lah Kalau asli ya Berfirman nya Jangan pakai bahasa Arab Pakai bahasa Ibrani dong Ya Kalau Arab pak Ya kalau Arab ya terjemahan Gak mau pak Kalau terjemahan ya beda orang Berarti Ibrahimnya beda Ibrahimnya beda Musa nya beda Daud nya beda Gimana bisa beda pak? Wong Daud juga sama Melawan Goliat Musa juga membelah laut Yunus juga dimakan ikan Ya Suleman juga sama pak Istrinya banyak Tapi pakai Arab Bahasa Arab Iya Ya itulah PR kamu Itulah yang harus kamu jawab Kenapa Kenapa Allah kok bisa berfirman Salah sasaran Ya Kalau Allah yang benar enggak pak Waduh nancep ini pak Seperti itu Sampai hari ini Banyak di luar sana Tetep Ngeyeler Ngototer Ya Alah kami berfirman sama Nabi Daud pak Nabi Musa pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya Nabi-Nabi itu gak bisa bahasa Arab kok Terjemahan itu Alkitab terjemahan di tanah Arab sana Enggak pak bukan terjemahan Ya kalau gitu beda orang Tapi beda orang kok Sama-sama membelah laut pak Sama-sama perang sama Guliat Sama-sama dan lain sebagainya Ya itulah PR kamu Kamu mikir dijawab itu Ya seperti itu Jadi clear Allah yang benar Tidak pernah berfirman Salah sasaran Di luar sana Bangga banget Sangat bangga Ya Allah Ngakunya sebagai Allah Berfirman kepada seseorang Salah sasaran Orang yang gak bisa Bahasa Bahasa Arab Eh berfirmannya pakai bahasa Arab Atau bahasa Cina Ya Arab, Cina, Indonesia Itu Alkitab terjemahan Ya Seperti itu Very very clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi saja Gak berani pak Kalau toleransi Sama pendeta HTD Ketahuan kita pak Toleransi saja bro Ya makanya jangan Ngobo-obo Alkitab Ya Hentikan itu Ya tiap hari Masih membahas-mbahas Mbahas-bahas Nabi Musa Nabi Ibrahim Ketahuan langsung Seperti itu Kita Indonesia Kita Pancasila Haleluya Amin